Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel ADRN29 Pada kesempatan kali ini Saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan Pakai super lengkap Lampu Duromoto X1 Untuk Honda ADV160 Dan kebetulan Disini akan Saya kirim ke daerah Sulawesi Tenggara Pemesanan dari Om Azul Kivli Dan Ini akan kita kirim ke Daerah Sulawesi Tenggara Untuk pakai super lengkap sendiri Meliputi beberapa item khususnya untuk Sepasang lampu disini yang sudah kita custom Di bagian bracketnya Jadi ini untuk posisi sebelah kiri Untuk posisi sebelah kanan Kalau melihat dari depan Untuk pemasangannya nanti Dan yang pasti harus dibor di bagian dudukan Bagian belakang plat nomor Dari bawaan motornya Nah Jadi disini juga ada Saklar dua mode Saklar dua mode ini Sudah kita buatkan Dudukan bracket khusus juga Jadi nanti pemasangannya ada di bagian Baut atas handle rem kiri Jadi nanti ada juga Di beberapa video saya sebelumnya Untuk kemasangan yang terbarunya Terus saklar kiri fiction original Yang sudah kita custom PNP Di Honda ADV160 Dan khususnya disini ada Soket Tiga atau Tiga kabel Sorry Empat kabel Yang berfungsi untuk Sweet ramp dan juga Sweet starter Terus disini ada Soket PNP Di bagian headlamp nya Lalu ada Soket dua pin Ini sudah saya kasih keterangan nomor satu Nanti tinggal disambungkan saja Ke bagian reset Soket dua pin juga Yang sudah saya kasih keterangan nomor satu Lalu Di bagian sini ada Ada tiga soket Soket sembilan pin Soket enam pin dan soket empat pin Yang pasti ini untuk menggantikan Soket yang lama Atau soket bawaan dari Saklar kiri Bawaan Honda ADV160 Terus disini sudah saya sediakan Satu kabel ini Ini fungsinya untuk Posisi senjak Atau jika ada penambahan Lampu devil Di bagian lampu utama Ataupun Jika ingin menambahkan Suatu saat Ada lampu tembak Yang ada devil nya Maka dipergunakan Arus positif nya Di bagian sini Nah disini juga ada Satu kabel Ini untuk Negatif Aki Sorry Negatif body Ini terpisah ya Jadi nanti pasangkan Kabel ini Di bagian sini Nah seperti ini Kalau Di bagian sini nanti Disambungkan saja Ke bagian Baut body atau masa Di bagian saklar 2 mode Sudah saya buatkan Soket 3 pin Tinggal disambungkan saja Ke bagian Soket 3 pin Yang ada di bagian Relest set Yang sudah saya kasih Kitarang nomor 2 Lalu Di bagian Relest set juga Disini Ada pemasangan Arus negatif juga Seperti ini Oke Nah Yang pasti ada satu kabel lagi Untuk arus positif nya Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini Nah di bagian Driver Duromoto X1 Sudah saya buatkan Soket 4 pin Ya PNP Sudah saya kasih Keterangan nomor 3 Untuk Saka 2 modenya Saya kasih keterangan nomor 2 Menggunakan Soket 3 pin Dan disini Sudah setertera Juga nomor 2 Soket 3 pin Terus Disini juga ada Soket 4 pin Saya kasih keterangan nomor 3 Dan disini Saya kasih keterangan nomor 3 Nah ini Tidak bakal ketukar ya Karena Kita menggunakan Soket yang berbeda Dan sudah kita kasih keterangan Atau kasih tanda Di bagian masing-masing Soketnya Kita pindahkan dulu Untuk posisinya Di bagian sini ya Akan kita Kasih arus positif dan negatif Di bagian Aki positif Terus Bagian negatif Reset Dan juga negatif Di bagian saklar Lalu input positif Ke bagian saklarnya Dan di bagian Driver Duromoto X1 Kita sambungkan dulu ya Seperti ini Nah lalu Masing-masing Disini kita sambungkan ke Lampu sebelah kanan Dan sebelah kiri Terus Di bagian saklar 2 mode Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini Nah soket 3 pin Dan Satu kabel Di bagian Saklar kiri fixen ya Ini soket 2 pin Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini Oke Jadi input positif Ke saklarnya Itu sudah termasuk Ke bagian sini Rangkaian dari saklar kiri fixennya Jadi tidak ada Penambahan Soket atau kabel lagi Supaya tidak ribet ya Nantinya Dan Masing-masing Soket ini Dari Driver Duromoto X1 Kita pasangkan Di bagian kanan Lampu dan bagian Kiri lampunya Dan kebetulan Ini request Untuk lobbyingnya Warna kuning Maka posisinya Kabelnya di bagian atas Seperti ini Dan lensanya Sudah saya balik juga Posisinya Supaya cut off Tetap di bagian atas Kita Taruh sebelah sini dulu Seperti ini Tinggal disambungkan Ke bagian Masing-masing Soket ya Dan jangan lupa Setiap pemasangan Atau penyambungan Soket dari driver Menuju ke lampu Kita harus melihat Dari tanda panahnya Supaya tidak Salah ya Karena Di sini Ada Petunjuknya Dan menggunakan Satu Kabel itu Tiga sekun Dan kita harus Hati-hati Untuk pemasangannya Seperti ini Kita melihat tanda panahnya Ini untuk posisi Sebelah kiri Ini untuk posisi Sebelah kanan Dan input positif Ke saklar Kita Menggunakan Soket 4 bin juga Hanya satu kabel saja Yang kita Kasih arus ya Di sini harus positif Karena ini fungsinya Untuk input positif Menuju ke bagian Saklarnya Seperti ini Lalu kita Sambungan lagi Di bagian Negatif saklar Nah lanjut Positif aki Dan Negatif Relacet Negatif Relacet itu Kita Kemper Dari dua fungsi ya Satu untuk mengaktifkan Relacet Satu lagi Masuk ke negatif bagian Lampu Burumoto X1 Setelah masuk semua Oke Kita geser dulu Langsung kita tes cahayanya Lalu bing warna kuning High beam warna putih Tes lagi untuk Lobbing warna kuning High beam warna putih Fast beam Nah seperti biasa Pas kita menyalakan lampu utama Baru kita bisa fungsikan Di bagian High beam Posisi low beam warna kuning Fast beam High beam warna putih Fast beam Jadi untuk cahaya sendiri Opsional ya Mau merequest Lobbing warna kuning Atau Lobbing warna putih Tapi yang pasti Wajib Disarankan untuk Merubah Posisi lensanya Yang pasti Supaya untuk cut off Tetap di bagian atas Supaya tidak menyilaukan Di bagian lawan arahnya Oke ini Untuk fungsi masing-masingnya Jadi kalau posisi seperti ini Untuk posisi Di belakang headlamp Kita melihat belakang headlamp Seperti ini Tapi kalau kita melihat Dari depan headlamp Nanti ini posisinya Ini posisi sebelah Kanan Ini untuk posisi sebelah Kirinya Ya jadi Ini bracketnya Kita buatkan PNP Dan yang pasti ada Penambahan Di bagian Baut Yang akan kita sertakan Seperti ini ya Ini menggunakan Baut Panjang Sekitar 3 cm Nanti Ini posisinya Di belakang Dudukan Plat nomor Ya Ini masuk dulu Kedoda depannya Ini posisi di belakang Pas masuk ke sini Tinggal dikasih Mur Di bagian belakangnya Nah Untuk masing-masing Bautnya Nah Nanti seperti ini ya Ini tetap posisinya di belakang Dan ini Posisi baut Ada Di Sebelum bracket ya Atau Posisi bracket ini Ada di belakang Dudukan Plat nomor Bukan di Depan plat nomor Itu saran saya Supaya untuk hasilnya Tetap presisi Di bagian depannya Terus di bagian cahaya juga Bisa kita setel Untuk posisinya Jika kurang ke atas Atau kurang ke bawah Dan untuk Lubang baut Untuk Bautnya Disarankan Menggunakan Mata bor 5 mili Atau baut 8 Supaya Suatu saat Jika kita ingin Menggunakan Bracket plat nomor Yang lama Itu tetap bisa Dipergunakan ya Jadi tidak terlalu besar Untuk lubangnya Hanya menyesuaikan Kebutuhan Atau pas di bagian Baut 8 Atau kunci L4 Dan disini Untuk baut pun Kita menggunakan Baut yang Stainless Supaya tidak mudah Karat Oke jadi Jika teman-teman Di posisi di luar kota Bisa Memesan Paket lengkap Seperti ini Khususnya Ini untuk Honda ADP 160 Supaya Tidak Beresiko Atau lebih mudah Dalam pemasangannya Karena kita buatkan Pen base 100% Total Jika ada pertanyaan Bisa langsung Komen di kolom komentar Ataupun bisa langsung Contact whatsapp saya Yang ada di kolom deskripsi Untuk Pemesanan Pemasangan Bisa langsung Contact whatsapp Saya yang ada di kolom deskripsi Juga Di nomor 0812 2750 7229 Untuk lokasi Pemasangan kami sendiri Untuk sementara ini Masih di daerah Tanggerang Selatan Tepatnya di jalan Tepatnya di jalan Rabu Bunga 15 RT1 RW2 Nomor 167 Kelurahan Pondokacang Barat Kecamatan Pondokaren Tanggerang Selatan Atau teman-teman Bisa searching di map Lokasi kami Yang bernama Rian Aksesoris Motor Oke jangan lupa untuk subscribe Like Comment dan share video ini Supaya saya lebih bersemangat lagi Untuk membuatkan Kauan-kauan tentang Perlampuan khususnya Di motor Dan juga di mobil Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh